Minuman dari Latin ya, dari mana ya? Dari Colombia, Mexico kayaknya Mexico guys, jadi di Bali guys ya Ternyata ada yang jual es mojito Ini lebih gokil sih daripada es amer Dan ini juga lebih parah Dan ini jadi hits di Bali sekarang Jadi kalau misalnya anak-anak Jakarta kebanyakan Mungkin dagangannya es boba gitu kayaknya Tapi kalau kita anak-anak di Bali beda men Kalian bisa lihat disini, mojito Ini berbagai macam menu varian yang ada Klasik blue leci nanas Oh my god, dia juga ada Long Island Jadi guys, sekarang gue bakalan bikin comment and review Ya, seperti yang kalian tau Kalau gue adalah food vlogger terbaik ya Food vlogger terbaik Kalian komen di channel semua food vlogger Indonesia Bobon food vlogger terbaik Gue jadi kayak agak bernostalgia gini Copyright, copyright Gue jadi agak bernostalgia gini Gue jadi kayak inget sama Kocan Yang jual es amer, lo tau gak boy? Yang di Singkawang, Kalimantan Barat Oke, sekarang kita akan review Ini dia guys, mojito Disini kalian bisa lihat disini ya Tuh, ada tulisannya Alkoholik, aneka mojito Long Island Sebotol seribu cerita Oh my god Sebotol seribu cerita Enjoy life Bali Kalian datang ke Bali Kalian harus nyobain Dan tentunya kalian harus enjoy life Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa Sekarang kita serbu Kita akan cobain Dan racikanya seperti kayak gini Ternyata gak mahal guys Sekarang kita akan langsung tanya ke pedagangnya Halo, Om Swastiastu Om Swastiastu Jadi, kita ketemu dengan Namanya siapa, Bli? Aying Aying Jadi, beli itu kan adalah abang ya Aying ya Ini netizen ya Jangan komentar Diganti namanya ya Aying ya Pasti netizen ini pasti jahat-jahat nih Jadi, sekarang ini gue ketemu dengan yang aneh sih ya Bukan aneh, sebenarnya lucu ya Kayak gini jualan boleh ya? Boleh Boleh Dan ini alkohol semua? Mabok lagi cuy Tadi gue udah beli sih Segini cuma Rp35.000 Dan ternyata banyak banget guys Jadi, kalau biasa anak muda beli segini itu buat rame-rame mungkin? Ya, mungkin buat dua orang Dua orang? Oke Karena tiga orang Nah, sekarang variannya banyak juga nih Kira-kira Bli Aying ini kira-kira ada berapa varian di sini? Ada 13 13? 13 varian Oke, kalau gitu aku pengen cobain Yang paling pop, paling rame Dan paling apa? Paling recommend ya Recommend! Wedeh, mantep deh Oke, sekarang kita akan lihat ya Es mojito Silahkan dibuat Oke Kita buatin Long Island dulu ya Oh, Long Island? Long Island harganya berapa ya? Long Island harganya Rp55.000 Rp55.000 Per botol? Sementara aqua skin Oh, tapi kayaknya kalau saya kan pengen nyobain ya Nyobain banyak, kayaknya nggak usah dibuat sebotol lah ya? Oh iya, kita buat sebotol Oke Dibuat setengahnya aja nggak apa-apa Soalnya kalau misalnya gue minum sebotol gini Takutnya mau bajir guys ya Oh, Long Island lah yang lain Pasti mantep ini Kita buatin ya Oke, jadi ada Coca-Cola Ada jeruk nipis Jeruk nipis Long Island Ini jangan-jangan mantan bartender ya? Iya Bener ya? Iya Oh, kita buat Long Island ya Itu vodka? Vip, triple sec Memang bahan Long Island Dan ini jualnya di pinggir jalan guys Kayak kita jualan es poci aja di Jakarta Oh iya, ada araknya Boi, sini Boi Kan arak Air kedamaian Air kedamaian Air kedamaian Oh, habis minum itu kita nggak rusuh lah ya? Iya Pulang masing-masing ya? Asal jangan minum yang biasa ribut-ribut tuh ya? Oh, no, no, no Oh, amir, amir Enjoy life Enjoy life, ya Semua doang seribu cerita Wih, mantep guys Aneh kan? Oh, beras batu Oke, ini Long Island pertama kita Ini Long Island Wow Silahkan di tes dulu ya Long Island versi kaki lima Kaki lima Harga bersahabat, ya kan? Tentunya rasanya bintang lima Kita coba dulu, guys Sekarang kita buat Blue Mojito, ya Blue Mojito? Ini juga Blue, ya? Oh, apa nih Blue? Kita buat Mojito Leci Tadi sebelumnya, guys, gue sempat beli Ini yang Blue, ya, kayaknya, ya Blue Mojito Segini, sebotol air mineral yang Berapa ini? 330 mili kayaknya 600 600? 600 mili, guys Ini Mojito pake daun mint Oke, daun mint Pake daun mint, ya Ada licinya tadi Ada lici, ada lime Sekarang air kedamaiannya Air kedamaian Aku udah ambai hidupku Air kedamaian, oh Wow Mantap ini, ya Mantap ini, tuh Guys, yang dagangnya aja bilang mantap ini Yang dagangnya peminum, ya? Sehari jualan bisa laku berapa kayak gini, Blink? Oh, nggak tentu Nggak tentu, ya? Tentu sekali Namanya jualan kayak air load, ya? Ada pasang dan surut Oh Ya kan? Wuis Gitu Ini filosofi yang bagus, ya? Air load aja ada pasang dan surut, guys Bener, ya? Tadi udah yang Blue Mojito, ya? Iya, Blue udah ada di sini Nah, sekarang mau buat yang dimana ini? Nanas, nanas Nanas? Oke, nanas Kita buat nanas Dan lebih banyak lagi variannya, bro Ini sih ya, guys, ya? Jualan ini ya, lebih keren kalau menurut gue daripada es amer Karena variannya banyak dan lebih hits Lebih populer Minumannya juga ini kebanyakan dari Khas-khas Meksiko, gitu, ya? Iya Meksiko Dan ini hanya kalian bisa temui di Bali, guys Ini yang nanas Ini yang nanas Wow Mantap, bro Mantap, ya? Mabok-mabok, Bang! Ini tadi, guys, seprek was strong banget, ini Aduh, strong, ya? Iya Sedikit aja alkoholnya Tadi banyak, ya? Semalem saya udah mabok, soalnya, Bang Semalem saya mabok, parah, asli Hah! Oke, jadi dimasukin arak lagi, guys Simple cara pembuatannya Ya penting racikannya semuanya kita tahu Jadi nggak bisa sembarangan, ya? Jangan kalian coba, ya kan? Jangan takutnya dimasukin spirtus Hahaha Oke Wow, air kedamaian Air kedamaian Biar puranya biar... Biar sehat, ya? Biar sehat Biar sehat Matap! Dikurang, ya? Kita coba satu-satu, Ben Silahkan Oke guys, sekarang gue akan cobain ya Long Island Long Island Ini kalau di club satu gelas kayak gini 150 ribu lah Ya, sebetul 150 ribu Wow Enak Long Island biasa lebih cocok buat perempuan, ya? Semua 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 kalangan Long Island Ini manuman diskotik, ya? Iya, diskotik Ini tadi ada campuran cola, ada arak, ya? Araknya Ripple sec Sek Kok jadi berpikir agak? Ripple sec Ripple sec Kok? Aku berpikir sec sec Terus sekarang kita akan cobain yang ini Mojito leci Oh iya, Mojito leci Agak strong, ya? Oh, ini strong Oh Araknya arak bali, ya? Iya, arak bali Wow, mabok lagi ini, guys Ini strong Leci-nya juga kerasa dan enak Menurut gue, kolaborasi semuanya perfect Ini nanas Oke Oke, ini juga enak Karena memang dicampur dengan rasa-rasa buah-buah gitu Memang cocok-cocok aja sih, ya? Secuali kalau kita masukin Atau beri air-air yang nggak jelas kayak gitu, ya? Mungkin nggak cocok, ya? Spirtus, ya? Mati, ya? Metanol 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 itu biasa buat apa itu? Buat... Apa itu ya? Penenang Alkohol Pentanol itu untuk pembersih luka Oh, jangan salah minum, ya? Oke, yang ini tadi yang blue, ya? Kalian bisa lihat di sini ada open order, ya kan? Ada WA-nya juga Kelihatan Kalau misalkan kalian di Bali Atau kalian liburan Kalian bisa cek Atau langsung WA aja, ya? Ke abang kita ini Oke, lengkap semuanya Kita minum He-he-he Kabar baiknya, karena ini ada di pinggir jalan, ya? Banyak orang-orang yang jualan makanan, guys Jadi kalau kita butuh dorongan Ada sate, ada bakso, ada pecel, ya? Tinggal seberang-seberang, ya? Mantap Guacamilannya, ya? Guacamilannya Jadi, guys, kalian bisa lihat di sini Ada banyak sirup dan jus-jusnya juga, ya? Kita lagi buat Mojito Lechi Oke Mojito Lechi Sama kayak gini? Sama kayak gini Oh Ada pesanan tadi? Ada Wihdeh Wihdeh Bos saya yang masang Wihdeh Ini pak bos kita nih Wihdeh, mantap Mantap, indah rame Wihdeh Mantap begitu, ya? Siap Jadi, guys, ini campurannya Kalau misalkan bartender Kalau misalkan tahu racikannya Simple sih sebenarnya Kalau untuk bikin minuman seperti ini, ya? Ada sirup juga, ada ABC Amer nggak jualan? Beli? Amer nggak Enggak, mudah-mudahan kedepannya Sempat viral tuh es Amer Samer Nanti saya buat Mojito Amer nanti Oh, Mojito Amer Wow Anggur merah, ya? Mantap Dan kalau di Bali memang lebih cenderung Boleh lah, ya? Kalau untuk jualan alkohol, ya? Boleh Sekarang sudah legal Legal Karena kita di sini memang peraturannya beda dengan yang di Jakarta Kalau dulu memang ilegal Sekarang sudah legal Dilegalkan sama Pak Gubernur Oke Jadi, guys, kalau di Bali Wihs, dites dulu nih Ini Mojito Lechi, ya? Mojito Lechi Mantap jiwa, ya? Wah Amazing 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 Yeaaah Ini penjualnya juga Oh, iya, iya Oh, ini Pak Bos kita nih Siap 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 Mantap jiwa Mantap jiwa Jadi, guys, kalau misalnya di Bali memang beda, ya? Dengan misalnya di Jawa Atau di daerah-daerah tertentu Karena kalau di Bali, kalau menurut gue tuh kayak Kalimantan, guys Minuman alkohol kayak arak gitu ya di Kalimantan Di tempat gue juga Itu adalah bagian dari budaya, men Itu nggak bisa dipisahkan Karena adat-adat kita juga menggunakan alkohol seperti itu, sih, ya? Jadi, mungkin beda-beda adat, beda budaya Ya, beda juga peraturan yang ada Dan setau gue, minuman kayak gini memang lagi hits, ya? Di Bali kayaknya jumlahnya banyak banget, nih Akhirnya gue ketemu juga Sebelumnya gue memang sempet tahu Gue sempet datang Tapi nggak buka-buka Dan sekarang akhirnya buka Dan akhirnya lah gue jadi satu video Buat kalian semua Supaya kalian semua tahu Kalau misalnya kalian ke Bali, kalian bisa nyobain Nggak usah ke club Di sini ternyata udah ada Kalau di club rata-rata kayak gini adalah 95 ribu Atau 100 ribu Bahkan 150 ribu per gelas Tapi kalau di sini Kalian dapet 35 ribu, dapet segini Jadi kalau kalian ke Bali Liburan kalian makin irit 35 ribu Bisa mambuk dua orang Mojito Mojito Guys, kalau kalian penasaran dengan es Mojito ini Kalian bisa lihat di alamatnya sini Ini ada WA-nya juga Jalan Pulau Galang Banjar Kemogaan Denpasar Isinya ada nomor WA-nya Kalian bisa order Mojito Mantap Ini rasa-rasanya Wow Enak Sekarang guys Abang beli kita ini Bakalan bikin Satu yang memang biasa dijual 35 ribu Segini Hap Hap Daun mint Daun mint Lime Nipis Oke Habis itu spray Spray Mantap Tinggal dimasukkan Kalau untuk araknya itu dari Karangasem ya Ya Itu memang paling mantep ya Arak Karangasem memang paling mantep guys Ini araknya Ini simple sirup Air kenamanya Air kenamanya Air kenamanya Ini air kenamanya Oh air kenamanya kita nih Biasanya kalau arak doang kita beli harga 15 atau 20 Ini kalau disini kita jual 30 ribu 30 ribu Yang arak murni Pure Masih asli Belum dimix Ini sekarang kita mix ya Oke Mix Sampai full gitu ya Iya Sekarang kita masukin lecinya belum tadi lupa Oh lupa Iya Tapi gapapa Kita tinggal masukin nggak dikocok-kocok Suck deeper drink Yes Wow Kepas amazing Jadi ini guys Mojito kita Masak Suck Hahaha Akhirnya jadi Wedeh Segar 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 sekali Wedeh Mantap Ada yang beli Bisa Siap Mudah-mudahan kita doakan Semoga S Mojito ini bisa Itu ya Di seluruh Indonesia ada ya Masuk akal nggak? Masuk akal ya Masuk akal ya Mudah-mudahan di Jawa Di Jakarta Di Kalimantan ada ya Dan abang kita ini semakin sukses Bisa jadi Di Jawa-Jawa banyak Bawa-bawa pulang kampung Oh pulang kampung ya Oh pulang kampung ya Ini bisa Bisa jadi produk ini nih Franchise gitu loh Kayak Alfamart Indomaret gitu Nanti kan kemasan gampang Mantap 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 Jadi guys tadi gue sempet Lupa beauty shoot Ah masa bodoh lah ya kan Karena gue vlogger terbaik Kalian lihat sendiri lah ya Kayak gini tuh Suck 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 Pokok kayak gini Yang penting Mabok Puas Dan tentunya Damai Weeey Jadi bleh Ini udah berapa lama jualan disini Udah setahunan Udah setahunan Setahun jalan Dan rame ya Ya lumayan Sebelum covid Super Sampai katanya Sampai disini duduk-duduk Lesehan semuanya Mabok-mabok Sekarang udah covid gini Iya Kita redam dulu Di mana-mana sama aja sih ya Tapi kalau mereka minum Kurangi kumpul Kurangi kumpul Tapi biasa kalau mereka minum gini Apa suka maboknya Mabok seru buat tonar gitu Oh enggak Kalau disini Bali men Oke Jadi kalau orang Bali yang minum itu udah tahulah ya kan Kalau di Jakarta habis mabok tawuran Kalau disini enggak Kalau disini kita dama Ya kan Habis mabok ngobrol Enak ketawa cekakak cekiki Eh udah lah Habis itu diserahat Besok kerja pagi mantap Mantap Jadi memang beda ya Dan kalau boleh tahu omsetnya Waktu rame-ramenya itu bisa berapa itu? Lumayan Kita kan hitung botolan Ah botol Lumayan kadang-kadang kalau Malam yang ramai itu malam minggu Ramai itu malam minggu itu bisa 60 botol lebih 60 botol lebih? Wow Sebelum covid ya Sekarang karena covid-covid ini kadang 35 35 60 botol lebih Wow berarti bagus banget ya Disini aja Disini aja Belum di rumah Belum di rumah? Oh di rumah? Di rumah non-stop Soalnya jam 10 pagi gitu Oh jadi Sampai sore Kadang-kadang kan ada Apa namanya itu? Grup-grup itu Oh Kadang-kadang buat acara Kita lewat online Kita di WA Jadi di WA Ngambilnya di rumah Oh jadi abang kita ini Selain jualan di sini Dia juga melayani di rumah Di rumah Jadi kalau misalnya kalian yang order Tontonnya datang ke sini Nggak buka Tinggal WA Di rumahnya bisa ngambil lang Di sini aja waktu rame 60 botol lebih Ditambah di rumah Anggapnya 23 20-30 Berarti sekitar 100 botolan men Bagus juga sih ya Yeay Sukses selalu abangku Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mana minumannya Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mabok helah tuh Jadi kayak gitu aja Kalian bisa mampir kunjungi Di Bali udah hits Di Jakarta belum Karena pola pikir kita berbeda Kalau di Jakarta Kalian cuma jual es boba saja Kita di Bali jual ini Oke? Kalau ke Bali jangan lupa cicipi Dan tentunya Mabok secara bertanggung jawab Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Apa itu? Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mabok helah tuh Oke terima kasih udah nonton Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mabok helah tuh Mabok helah tuh